Hari ini memang cenderung landai dan ini mulai pukul 7 mulai ketutup oleh awan dari sisi timur dari kawasan buncak asap sulfatara memumbung tinggi ke angkasa dan hari ini memang cenderung landai sejak pukul 04 sampai pukul 07 beberapa kali terjadi guguran meskipun cara luncur yang pendek-pendek melahan merampi ketutup sekitar pukul 07 kakinya sudah mulai ketutup namun kita bisa mengamati kondisi buncak masih kelihatan kondisi buncak masih kelihatan sampai pukul 07 itu lebih 5 menit sama mas steven masih utut ini pasbus-pasbus kalau di jerman namanya apa kalau utut itu jika kayak itu ya ya masih utut ya sambil ngamati ya dari kurkali orang badrin juga sama mas galeri 76 ya eh iya betul ya kameranya juga sudah siap saya perang ya masih ya ini juga masih mengamati disini memang ini spot yang bagus ya bagus yang aman ya bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang amati merapi ya mau menggunakan kamera apa aja bisa disini mau handphone mau kamera-kamera standar untuk peliputan ya kalau kemarin asap sulfataranya memang tidak setenggi kali ini ya mas ya kalau kemarin itu cenderung lebih banyak terjadi kukuran ya kukuran-kukuran susul-menyusul sekarang hanya kelihatan sulfataranya yang membung ke angkasa ya kelahan-lahan ini puncak mulai ketutup awan ya dari timur ya ini kayaknya dari timur awannya Pak Eri Pak Eri ini warga kali orang yang memang dari tahun ke tahun ya mengikuti perjalanan eropsi dan itulah memang Pak Eri memang ya memang bangsa hira ya memang sudah mengikuti siklus karena warga sini ya jadi sudah sangat akrab ya dengan siklusnya merapi Pak Eri hari Kamis ini memang spesial visual kelihatan ya meskipun sekarang sudah mulai ketutup sejak tadi pagi kelihatan utuh gitu ya tapi aktivitasnya cenderung landeng ini pengematan Mas Eri ya selama ini gimana ini ya sebenarnya itu semua yang sak karepe merapi sak karepe merapi karena memang itu alam ya jadinya oh tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa apa yang mengira-ira hari ini besar hari ini kecil ya begitulah alam karena memang sekarang ini memang fasenya fase erupsi dan ini tipe merapi evosif ya telete ya cuman sekarang kalau saya sebagai yang disini itu yang saya khawatirkan kalau pertumbuhan keubah lava baru itu kan hanya 500 ribuan sekarang sampai sekarang ini mungkin lebih dikit ya cuman lava 97-nya itu kalau kolaps itu ya itu yang sangat mengkhawatirkan kalau jugruk itu ya karena jugruk pun di bawahnya itu kan bukannya barang yang tidak panas tetap panas barang di bawah dia itu kan bukan barang yang seperti batu yang kita apa bisa kita pegang itu enggak bisa panas tetap kalau jugruk pun pasti itu sifatnya tetap itu jadi apa namanya pedus gengel jadi awan panas jadi tetap siaga semuanya ya iya harus karena memang kalau kita lihat posisinya nanti kalau secara gravitasi sudah makin tidak stabil ya bisa rontok karena itu yang 97 itu yang orang suka bilang daslele itu itu kan apa namanya lebih besar kalau ukurannya ya dua kali lipat lebih daripada kubah lava yang baru dan itu arahnya kemboyong kemboyong artinya itu di antara turgo dan pelawangan itu dan itu masuknya kalau masuk ke situ masuk ke daerah kawasan wisata jadi kewaspadaan kesiap-siagaan harus ya harus ya mas dari itu kayaknya keluar lagi kecil ya kecil banget kecil banget ya jadi kecil banget ya masih ke alur semula ya alur barat daya ya hari ini sekali lagi berbeda dengan hari Rabu kemarin cenderung landai ya dan kalau landai ini ya inilah siklus Merapi yang tipe Merapi harus kita ikuti tipenya siklusnya seperti apa tampaknya ada kukuran ya ada kukuran lagi mengarah ke barat daya ya tampaknya ini kukuran agak lumayan mes ya dibanding yang tadi-tadi ya kukuran ya tapi gak sampai turun ke bawah sudah pudar ya jadi sudah pudar ya sudah pudar ini nah saya bersama dengan mas Badri dan mas Kusno ya mas Kusno ini channelnya Keliri 76 mas Badri Arista Diansa Arista Diansa hingga pukul 08 lebih 10 menit aktivitas Merapi sejak tadi subuh hingga saat ini cenderung landai ya memang tampak ada beberapa kali kukuran tapi ukurannya kecil ya itu ya mas kecil ya ukurannya kecil dan saya masih berada di gur Kaliurang yang berada di Kaliurang Barat yang merupakan ini adalah spot terbaik ya untuk melihat dan memantau Merapi yang yang dikauan dikauan dikauan